Aksi blokade kelompok Houthi di Laut Merah kini terancam. Tidak hanya aksinya, kelompok militan yang bermarkas di negara Yaman tersebut pun juga terancam akibat digempur oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Tentu ini menjadi ancaman besar bagi kelompok Houthi dan juga negara Yaman itu sendiri. Itu karena Amerika dan juga Inggris melancarkan strategi-strategi yang terbilang cukup sulit untuk dilawan oleh kelompok Houthi. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, kelompok ini sebenarnya tidak memiliki alutsista yang cukup untuk melawan kehebatan persenjataan dari Amerika dan juga Inggris. Dan kedua negara tersebut memanfaatkan kelemahan itu untuk menyerang kelompok Houthi di wilayah Yaman. Tidak tanggung-tanggung, Amerika mengerahkan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower miliknya ke perairan Laut Merah hanya untuk melawan kelompok sekelas Houthi. Dengan panjang 332,8 meter dan lebar mencapai 76,8 meter, membuat kapal induk ini bisa membawa 90 jet tempur, pesawat dan juga helikopter ke Laut Merah. Selain itu, kapal induk milik Amerika ini tentu memiliki sistem perlindungan yang mampu menangkal serangan drone dan rudal antikapal milik kelompok Houthi. Mulai dari sistem pertahanan rolling airframe missile hingga close-in weapon system phalanx. Tentu ini menjadi ancaman besar bagi kelompok Houthi karena Amerika sudah mengerahkan kapal induknya mendekat ke daratan Yaman. Tidak hanya ancaman, pengerahan kapal induk ini juga menjadi mimpi buruk bagi kelompok militan tersebut. Soalnya kapal induk itu membawa puluhan jet tempur F-18 Hornet untuk menyerang kelompok Houthi. Tapi sebelum melancarkan serangan, sistem navigasi GPS terlebih dahulu ditransfer ke F-18 untuk memberikan titik koordinat ke sang pilot dalam melancarkan serangan. Setelah itu, jet tempur ini akhirnya dikerahkan di atas langit Yaman untuk menjatuhkan beberapa bom dan juga rudal udara ke permukaan ke titik-titik wilayah yang terindikasi menjadi markas kelompok Houthi. Tapi pertanyaannya, kenapa jet tempur F-18 yang menjadi pilihan dalam melawan kelompok Houthi? Itu karena McDonnell Douglas selaku produsen dari jet tempur ini merancang F-18 untuk menjadi pesawat tempur multiperan supersonik yang memiliki habitat di kapal induk. Tentu dengan rancangan jet tempur seperti ini, membuat operasi melawan kelompok Houthi baik di Laut Merah maupun di wilayah Yaman akan meningkatkan keberhasilan misi. Gak cuma itu, jet tempur ini diklaim serba bisa. Pasalnya, jet tempur ini bisa menjalankan berbagai misi seperti pengawalan pesawat tempur, pertahanan udara armada, penyerangan pertahanan udara musuh, blokade udara, dukungan udara jarak dekat, hingga pengintaian udara. Pastinya, dengan kemampuan ini membuat F-18 menjadi opsi yang tepat untuk dikerahkan ke wilayah Yaman. Apalagi kelompok militan itu bakal dihujani berbagai serangan dari jet tempur ini. Mulai dari meriam otomatis berukuran kaliber 20mm roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti-radiasi, rudal jelajah, hingga rudal anti-kapal untuk menyerang kapal-kapal kelompok hamas yang mereka gunakan dalam melancarkan aksi blokade. Dan jangan lupa, jet tempur ini juga masih dibekali berbagai jenis bomber daya ledak tinggi yang cukup bisa meratakan markas kelompok HOTI. Selain itu, dengan dua mesin jet turbofan-nya yang cukup kuat, membuat jet tempur ini cukup sulit disasar oleh kelompok militan tersebut. Itu karena F-18 bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 1.915 km per jam. Dengan daya dorong yang cukup kuat, membuat jet tempur buatan Amerika ini bisa terbang hingga di ketinggian 50.000 kaki di udara. Bahkan dengan tangki bahan bakar yang cukup besar, membuat jet tempur ini memiliki jangkauan operasional sejauh 3.300 km. Nah, terus gimana dengan strategi yang digunakan Inggris dalam melawan kelompok HOTI? Sebenarnya, strategi Inggris dan Amerika cukup mirip. Bedanya, Inggris merasa nggak perlu mengerahkan kapal induk mereka ke Laut Merah hanya untuk melawan kelompok kecil sekelas HOTI. Makanya, mereka hanya mengerahkan 4 unit jet tempur Typhoon mereka dari pangkalan udaranya. Artifisial Intelijensi mengatakan kita tentang skala penerbangan dan kemungkinan. Tapi, jika Inggris mengerahkan jet tempur Typhoon dari pangkalan udara mereka ke wilayah Yaman tanpa bantuan, tentu strategi ini terdengar mustahil. Soalnya, seperti yang kita ketahui, jangkauan operasional dari jet tempur ini hanya mencapai 3.790 km. Itu pun sudah menggunakan tangki bahan bakar eksternal dari cantolannya. Sedangkan, jarak yang harus ditempuh jet tempur ini ke wilayah Yaman sejauh 6.000 km lebih. Tentu, ini menjadi permasalahan yang nggak bisa dihindari oleh matra udara Inggris. Makanya, untuk mentak di si hal tersebut, Inggris pun mengawal jet tempur Typhoon mereka dengan 2 unit pesawat tanker bernama Voyager Airbus A330. Nggak tanggung-tanggung, pesawat tanker ini memiliki kapasitas tangki mencapai 111.000 kg dalam sekali jalan. Dengan begitu, jika Inggris mengerahkan 2 unit pesawat tanker ini, jet tempur mereka memiliki cadangan bahan bakar sebesar 222.000 kg sehingga jet tempur Typhoon bisa terbang hingga di wilayah Yaman. Apalagi, pesawat tanker ini diklaim memiliki jangkauan operasional sejauh 14.800 km. Dengan kata lain, masalah jangkauan operasional jet tempur Typhoon sudah teratasi. Apalagi, dengan kecepatan maksimum mencapai 2.125 km per jam, tentu jet tempur ini hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk sampai ke wilayah Yaman. Selain itu, jet tempur buatan Eropa tersebut juga bisa terbang hingga di ketinggian 65.000 kaki di udara. Nah, setelah sampai ke wilayah markas kelompok HOTI, 4 unit jet tempur itu akan melancarkan serangan penuh meriam otomatis berukuran kaliber 27 mm yang akan disusul dengan rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, dan tentunya bom berdaya ledak tinggi. Dengan persenjataan selengkap itu, kelompok HOTI cukup kesulitan untuk membalas serangannya. Tapi sebenarnya, penggunaan jet tempur Typhoon untuk dikerahkan ke wilayah Yaman bukanlah tanpa alasan. Dengan menggunakan strategi tadi, maka jet tempur biasa akan kesulitan untuk sampai ke Timur Tengah. Pasalnya, jet tempur apapun akan melewati berbagai negara yang sudah jelas memiliki sistem pertahanan udara untuk menyerang apapun di langit termasuk jet tempur. Makanya, jet tempur Typhoon ini dipilih untuk bertugas dalam melawan kelompok HOTI. Meskipun Typhoon tidak ditetapkan sebagai jet tempur siluman, tapi perancangannya memberikan kemampuan siluman. Itu karena jet tempur ini dirancang dengan desain yang bisa memberikan kemampuan siluman dalam mengelabui sistem radar musuh ketika di langit. Selain itu, jet tempur ini juga disebutkan menggunakan material bahan penyerap radar dengan begitu pesawat ini memiliki kemampuan siluman yang cukup bisa diandalkan. Tapi, jika serangan udara belum cukup untuk menggempur kelompok HOTI, kedua negara itu mau nggak mau akan melancarkan serangan di sektor laut. Baik Amerika maupun Inggris, mereka nggak akan segan-segan mengerahkan kapal selam mereka ke Laut Merah. Tentu, ini membuat kelompok HOTI sulit untuk melawan kekuatan militer dari Amerika maupun Inggris. Soalnya, belum ada sumber menyebutkan jika kelompok militan ini memiliki sistem pendeteksi kapal selam maupun torpedo untuk menyerang kapal selam. Apalagi, Amerika dan Inggris biasanya mengerahkan kapal selam mereka di dekat daratan Yaman agar memberikan jangkauan tembakan yang lebih jauh dan presisi. Nah, ketika kapal selam mereka sudah berada di dekat daratan Yaman dan berada di kedalaman yang pas, maka kapal selam itu akan meluncurkan serangan roket ke markas kelompok HOTI. Dengan skenario ini, tentu membuat kelompok militan HOTI harus terus siap-siaga dalam mempersiapkan serangan mendadak. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, kapal selam memiliki kemampuan untuk menyelam selama 140 hari tanpa terdeteksi. Dengan kemampuan seperti ini, musuh Inggris maupun Amerika bisa melancarkan serangan kapanpun dan dimanapun.